Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya dan tetap semangat pagi baik di kesempatan video kali ini saya ingin ngasih tahu cara bagaimana agar pupuk Grandstar ini kita pakai dengan secara cepat dan juga tepat ya teman-teman seperti yang kita lihat ini ada botol bekas POC NASA yang tiga liter teman-teman mitra NASA kita pastinya sudah pada tahu ya itu ada bekas tulisan yang tertinggal hanya hanya seperti itu ya ini ada Trigen ini Trigen eh POC NASA yang tiga liter seperti itu ya Oke seperti yang kita lihat ini ada dua bungkus Grandstar dimana Grandstar ini adalah pupuk organik padat dianya berbentuk tepung seperti itu ya teman-teman tapi agak padat seperti itu jadi kita akan mencampurnya dalam eh jadi saat eh jadi tiga liter seperti itu ini yang dua saset ini kita akan tuang ke dalam Trigen yang berisi di tiga liter terus nanti kita akan kasih air sampai berukuran tiga liter seperti itu bagaimana supaya nanti di saat pengaplikasian itu kita tidak repot-repot untuk mengadu dan tidak usah berlama-lama seperti itu ya karena Grandstar ini kan serbuk padat tepung seperti itu ya teman-teman jadi kalau di saat mencampur pakai air itu kita harus benar-benar mengaduknya dengan rantai dan agak sedikit lama biar bisa tercampur dengan air seperti itu Oke kita langsung saja buka kita langsung saja buka kuku Grandstar nya nah ini dia teman-teman seperti yang kita tahu buku Grandstar ini dalam satu buku itu isinya tiga saset seperti itu ya kalau kita langsung kalau kita langsung eh campurkan ke air ini dalam satu saset ini kita bisa campur dengan air 4 ataupun 16 liter air per tanki seperti itulah biasanya kan per tanki manual itu isinya dalam 14 ataupun 16 liter seperti itu tapi disini kita akan mencoba cara cara biar di saat pengaplikasiannya nanti itu super cepat dan super cepatlah pokoknya ya Oke kita langsung saja bisa penampakannya seperti ini ya teman-teman seperti tepung tapi dia nya kepada jadi agak susah larutnya di dalam air ini nanti mungkin kita akan rendah dulu selama tiga hari rencana kita akan mau pakai di tanaman tembakau kita ada tanaman jatuh Oke kita terbuka kita buka lagi mungkin tidak dirasa sudah cukup ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman nanti itu yang kita buka lagi mungkin nanti kita akan upload videonya eh ukurannya seperti apa ya teman-teman seperti itu ya teman-teman Oke beginilah penampakannya dan untuk pengaplikasiannya kita akan upload nanti 3 hari setelah kita rendam seperti itu rendam seperti itu ya rendam seperti itu ya teman-teman dan untuk ukurannya kalau biasanya saya pakai ini pertengki pertengki yang isian 14 atau 16 liter itu saya pakai 5-60 mili seperti itu ya teman-teman untuk selanjutnya nanti kita akan upload 3 hari setelah kita rendam seperti itu ya baik terima kasih dulu dan mungkin sekian dulu video singkat dari saya dari saya semoga bermanfaat dan selamat menikmati